Kitab Yeremia, Pasal 34 Peringatan kepada Zedekiah Pesan Tuhan datang kepada Yeremia. Pesan itu datang ketika Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota-kota sekitarnya. Nebukadnezar dibantu oleh semua tentaranya dan semua kerajaan, bersama semua orang yang ada di dalam pemerintahannya. Demikian pesan itu. Inilah yang dikatakan Tuhan, Allah orang Israel. Yeremia, pergilah kepada Zedekiah, Raja Yehuda, dan sampaikan pesan ini kepadanya. Zedekiah, demikian pesan Tuhan. Aku akan menyerahkan kota Yerusalem kepada Raja Babel dengan segera dan dia akan membakarnya. Zedekiah, engkau tidak akan luput dari Raja Babel. Engkau pasti ditangkap dan diserahkan kepadanya. Engkau sendiri melihat Raja Babel dan dia akan berbicara langsung kepadamu dan engkau akan pergi ke Babel. Dengarlah janji Tuhan, Hai Zedekiah, Raja Yehuda. Demikian firman Tuhan. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan tenang. Orang membuat api penguburan menghormati nenek moyang, Raja-raja yang memerintah sebelum engkau menjadi raja. Dengan cara yang sama, orang membuat api penguburan untuk menghormatimu. Mereka akan menangis dan dengan sedih berkata, Ya Tuanku, aku sendiri membuat perjanjian ini kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, Yeremia mengatakan pesan itu kepada Zedekiah di Yerusalem. Ketika itulah tentara Raja Babel memerangi Yerusalem dan seluruh kota Yehuda yang belum ditaklukkan, yaitulah Khis dan Aseka. Itu sajalah kota yang berkubu tanah Yehuda. Umat melanggar perjanjian Raja Zedekiah telah membuat perjanjian dengan semua orang di Yerusalem untuk mengumumkan pembebasan kepada semua budak Ibrani. Pesan Tuhan datang kepada Yeremia setelah Zedekiah membuat perjanjian itu. Setiap orang diharuskan membebaskan para budak Ibrani. Semua budak Ibrani, laki-laki maupun perempuan, dibebaskan. Tidak seorang pun harus menahan orang lain dari suku Yehuda dalam perbudakan. Jadi, semua pemimpin dan semua orang menerima perjanjian dan membebaskan budak-budaknya, laki-laki dan perempuan, dan tidak lagi menahannya sebagai budak. Mereka menyetujui perjanjian itu, lalu melepaskan budak-budaknya. Sesudah itu, mereka kembali mengambil budak-budak yang sudah dilepaskan itu, lalu memperbudak mereka. Inilah pesan Tuhan yang datang kepada Yeremia, bunyinya. Beginilah Tuhan mengatakan, Allah orang Israel. Aku telah membuat perjanjian dengan nenek moyangmu ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, di mana mereka menjadi budak. Isinya, pada akhir tujuh tahun, masing-masing kamu harus melepaskan sesama orang Ibrani yang dijual kepadamu. Ia hanya mengabdi kepadamu selama enam tahun, dan sesudah itu, ia harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Nenek moyangmu tidak mendengarkan aku, dan mereka tidak memperhatikan aku. Beberapa waktu yang lalu, kamu telah bertobat dan melakukan yang benar. Setiap orang membebaskan budak-budak sesamanya Ibrani. Bahkan, kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku, di rumah yang disebut atas namaku. Namun, sekarang kamu telah murtad. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati namaku. Mengapa kamu melakukan itu? Masing-masing kamu telah mengambil kembali budak laki-laki dan perempuan yang sudah kamu bebaskan. Kamu telah memaksa mereka kembali menjadi budakmu. Jadi, Tuhan mengatakan, kamu tidak menaatiku. Kamu tidak memberikan kebebasan kepada sesamamu Ibrani. Oleh karena kamu tidak memegang janji, aku akan memberikan kebebasan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membiarkan kebebasan itu, dibunuh dengan pedang, dengan penyakit menular, dan kelaparan. Aku membuat kamu menjadi kengerian bagi semua kerajaan di muka bumi bila mereka mendengar tentang kamu. Aku menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku, yang tidak menepati janji yang dibuatnya di hadapanku. Mereka memotong anak sapi jantan atas dua bagian di hadapanku, dan berjalan di antara kedua bagian itu. Mereka lah orang yang berjalan di antara belahan anak sapi jantan ketika mereka membuat perjanjian di hadapanku. Pemimpin Yehuda dan Yerusalem, pegawai-pegawai penting istana, imam-imam, dan semua rakyat negeri. Jadi, aku akan menyerahkan mereka kepada musuhnya, dan kepada setiap orang yang mau membunuhnya. Mayat-mayat mereka menjadi makanan bagi burung-burung di udara, dan bagi binatang buas di bumi. Aku menyerahkan Zedekiah, Raja Yehuda, bersama pejabatnya, kepada musuh, dan kepada setiap orang yang mau membunuhnya. Aku memberikan Zedekiah dan rakyatnya kepada tentara Raja Babel, meskipun tentara itu meninggalkan Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Aku akan memerintahkan untuk membawa kembali tentara Babel ke Yerusalem. Mereka akan memerangi Yerusalem. Mereka menaklukkan dan menghanguskannya. Dan aku membinasakan kota-kota Yehuda, sehingga menjadi padang yang kosong. Tidak ada orang yang akan tinggal di sana. Tidak ada orang yang akan tinggalkan, mereka akan tinggal di sana. Tidak ada orang yang akan tinggalkan. Terima kasih.